Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas hukum Faraday Baik dari sisi matematis maupun dari segi magnafisis Nah, hukum Faraday ini sebenarnya dilatar belakangi oleh penemuan Orsted Dimana beliau menyatakan dari hasil eksperimennya adalah listrik mampu menghasilkan medan magnet Jadi ketika dia melakukan eksperimen dengan mengalirkan arus listrik pada sebuah kawat konduktor Lalu di tengahnya dipasang sebuah jarum kompas Dari eksperimen ini ketika arus mengalir pada sebuah kawat konduktor Nah, ketika mengalir ini kompas ini ternyata bergerak Carum kompas yang bergerak dan disini menunjukkan bahwa arus listrik itu menghasilkan medan magnet Nah, dari penemuan Orsted ini maka Michael Faraday memiliki hipotesis bahwa seharusnya Medan magnet juga mampu menghasilkan listrik Walaupun perjalanannya cukup panjang, kurang lebih 10 tahun Akhirnya Faraday mampu membuktikan Dia mampu membuktikan bahwa medan magnet akan menghasilkan listrik Nah, disini coba kita lakukan eksperimen sederhana Ada sebuah batang magnet Lalu ada koil, ada kumparan atau lilitan yang disambungkan pada sebuah lampu Yang juga disambungkan pada alat ukur tegangan Dari sini terlihat bahwa Batang magnet ini yang memiliki medan magnetik Bisa menghasilkan listrik Ketika batang magnet ini digerakkan Kalau misalnya cuma digerakkan lalu diam disini Ya ternyata cuma saat saja Tegangan listriknya yang dihasilkan hanya saat Maka untuk menghasilkan tegangan listrik Sehingga terus menerus Maka perlu dilakukan Perlu dilakukan batang magnet ini digerakkan secara terus menerus Secara terus menerus Sehingga terjadi timbulnya tegangan listrik Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Benar medan magnet mampu menghasilkan arus listrik dan tegangan listrik Tapi dengan memiliki syarat apa Harus terjadi perubahan flux magnetik Harus terjadi perubahan flux magnetik Flux magnetik itu apa Flux magnetik adalah medan magnet Medan magnet yang menembus sebuah permukaan Jadi batang magnet ini memiliki medan magnet Lalu ketika dia digerakkan ke dalam sebuah kumparan Dalam sebuah lilitan Maka dia akan menembus sebuah bidang Menembus sebuah permukaan Sehingga disitulah timbul flux magnetik Nah perubahannya bagaimana Perubahannya ketika dia digerakkan Ketika digerakkan secara terus menerus Maka disitu terjadi perubahan flux magnetik Walaupun yang perlu digarisbawahi juga Untuk eksperimen ini Bukanlah eksperimen yang dilakukan Faraday Kalau Faraday dia menggunakan toroid ya Toroid, baterai, dan alat ukur Dan juga batang magnet Selanjutnya kita coba melakukan Persamaan matematisnya Kita bahas persamaan matematisnya Dimana tadi Sarat terjadinya Tegangan listrik adalah Terjadinya perubahan flux ya Karena dia digerakkan secara terus menerus Maka dia harus terjadi perubahan flux Per satuan waktu ya Flux per dt ini berarti Definisinya adalah perubahan flux Per satuan waktu Perubahan flux Tiap satuan waktu Lalu kita tambah konstanta N Nah konstanta N ini bisa di Ilustrasikan tetapan Kalau dalam coil itu Dalam kumparan ya Banyaknya lilitan Semakin banyak lilitan Maka nanti GGL induksi yang dihasilkan itu ya Semakin besar gitu ya Ini perubahan fluxnya Dt adalah satuan waktu N adalah banyak lilitan Dan epsilon ini adalah Gaya gerak listrik ya Kenapa disebut gaya gerak listrik Karena memang Diasilkan oleh Diasilkan oleh perubahan flux Diasilkan oleh flux Sehingga menghasilkan gaya gerak listrik Yang sesungguhnya dia Setara ya dengan Tegangan listrik Atau beda potensial Hanya saja dia Diasilkan oleh induksi Elektromagnetik Lalu tanda minus disini adalah Merupakan hukum lens ya Hukum lens itu Menyebutkan bahwa Arah arus induksi dalam suatu kumparan Adalah sedemikian rupa Sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut Arahnya berlawanan Maksudnya adalah Ketika Tadi Batang magnet dimasukkan ke dalam Sebuah kumparan Nah Arus yang dihasilkan itu Medan magnet Arus induksi yang dihasilkan itu Arahnya berlawanan Berdasarkan Arah dari Arah dari batang magnet itu Jadi kalau dia Batang magnetnya dimasukkan ke arah kiri Nanti Arus yang dihasilkan Ke arah kanan Begitu juga ketika Nanti batang magnetnya dikeluarkan Dari kumparan Kalau dikeluarkan kan tadi Simulasinya dia ke arah kanan Kalau ke arah kanan Maka Arah arus induksinya Kan ke arah kiri Nah ini Hukum lens ini nanti akan bermanfaat Untuk menentukan Kemana arah arus yang dihasilkan Lalu kita sudah Menggaris bawahi Bahwa GGL induksi itu Atau Tegangan listrik Bisa terjadi Ketika ada Perubahan flux Nah Perubahan flux ini Maka kita coba Uraikan Kira-kira Yang Mempengaruhi Perubahan flux itu apa Nah Kita buka catatan kita Bahwa flux magnetik adalah B.A Flux magnetik sama dengan Medan magnetnya Dikali titik dengan Luas permukaan Di gambar di bawah ini Sebuah ilustrasinya Jadi yang tanda panah ini adalah Medan magnetik Sedangkan Persegi 4 ini adalah Luas permukaannya Jadi Flux magnetik adalah Medan magnetik yang menembus Sebuah Bidang Lalu kalau kita Uraikan perkalian titik ini Menjadi B.A. Cos Omega T B.A. Cos Omega T Sebenarnya Umumnya Cos sudut aja Nanti ada T ini ketika Dia berubah terhadap waktu Nah dari sini bisa kita simpulkan Bahwa Perubahan flux itu Dipengaruhi oleh Kurang lebih ya Tiga variable ini ya Ada B Ada medannya Medan magnetnya Lalu yang kedua ada Luasnya Ada luasnya Lalu kalau kita Uraikan kembali Maka Medan magnet ini nanti akan Dipengaruhi oleh Arus dan jarak Arus dan jarak Sedangkan kalau luas ini Luas A itu Nanti bisa Dilakukan perubahan flux magnetik Ketika Luas permukaannya Yang ditembus itu Seperti apa Bisa Ke atas ke bawah Kanan kiri Atau Sudutnya yang berubah Sudutnya yang berubah itu Jadi medan magnetnya tetap Nanti sudutnya ini akan Bersirkulasi Atau berputar ya Entah Searah jarum jam Atau berlawanan jarum jam Nah itu kan juga Terjadi perubahan flux Yang ditembus itu Berubah Medan magnet yang menembus Sebuah bidangnya berubah Karena sudutnya berubah Lalu nanti kita coba simulasikan Ke Medan magnet tertentu Yakni B sama dengan Mu 0 dikali N kali I Mu 0 permobilitas N adalah Banyaknya lilitan I adalah kot arus Medan magnet ini adalah Medan magnet yang dimiliki oleh Solenoida Jadi kita coba nanti Ilustrasikan pada Solenoida Lalu kita coba sedikit Simulasikan perubahan flux ini Nah ini adalah flux magnetik Jadi ketika ada bidang Ditembus oleh Medan magnetik Maka itulah yang disebut dengan Flux Flux magnetik Lalu kita coba Contohkan Ketika Terjadi perubahan flux Karena luas permukaan Yang ditembus Itu berubah Jadi Permukaan yang ditembus Kan berubah Ketika Ketika Luas permukaan ini Bergerak Luas permukaan ini Bergerak dari atas ke bawah Karena Tentu kan pada saat di atas Yang ditembus itu Lebih sedikit Dibanding ketika Ditengah kan Kalau ditengah kan Yang ditembus Yang ditembus Permukaannya lebih banyak Seperti itu ya Jadi Permukaan yang ditembus Lebih banyak Dan terus berubah Maka terjadi perubahan flux Nah ini simulasi ketika Dia berubah Terhadap sudutnya Berubah pada sudutnya Dia berputar Maka tentu akan Beda Nilai fluxnya ketika Sudutnya 0 Sudutnya 90 Sudutnya 180 Dan seterusnya Nah sekarang kita coba Sederhanakan Kita bagi Menjadi beberapa Tetapan Misalnya adalah Kita coba Ilustrasikan Ketika medan magnetnya Tetap Sedangkan yang berubah Adalah Sudutnya Yang berubah sudutnya Nah perhitungan matematisnya Kira-kira Seperti ini Kita buka catatannya Ada Flux magnetik Sama dengan B dot A Kita uraikan menjadi B ya Kali A Cos omega T T ini muncul karena Ketika Permukaannya berubah Terhadap sudut Maka dia Memiliki Variable waktu ya Pada waktu sekian Sudutnya berapa Gitu ya Misalnya waktu 1 detik Sudutnya 10 derajat Pada saat 2 detik 20 derajat Gitu ya Itu kan dia Sudutnya bergantung Waktu Maka disini Perlu ditambahkan Variable T B A cos omega T Nah dengan Persamaan Faraday Yang kita miliki Maka kita coba Substitusi Flux magnetik ini Disini ada D flux per D T Nah flux ini Kita ambil dari B A cos omega T ya Kita substitusi Persamanya menjadi GGL induksi Sama dengan Minus D B A cos omega T Persatuan waktu Nah disini Yang kita turunkan Yang mana Dalam prinsip Diferensial Maka Karena Diturunkan terhadap T Maka yang selain T Selain waktu Dianggap Konstanta Berarti B Bisa kita anggap Konstanta Karena tidak ada Komponen waktunya Tidak ada perubahan Terhadap waktunya Luasnya juga Tidak ada Perubahan waktunya Sedangkan yang berubah Tadi yang terhadap Waktu adalah Sudutnya Omega T ya Nah berarti B A ini nanti Menjadi Konstanta ya Jadi konstanta N B A Lalu Kita turunkan Cos omega T Terhadap T Turunan Cos adalah Minus sin Minus sin Minus ketemu minus Disini Hasilnya plus Lalu karena disini Ada variable Omega Maka turunan Dari cos Omega T Omega ini keluar Keluar Jadi N B A Atau N B A Omega Sin Omega T Ini merupakan Persamaan yang Cukup familiar Baik di Fisika dasar Maupun di Fisika SMA N B A W Nah Nilai sin ini Akan menghasilkan Nilai maksimum Ketika apa Ketika sudutnya 90 derajat Ketika sudutnya 90 derajat Maka didapatlah GGL induksi Sama dengan N B A Kali Omega Nah ini Simulasi ketika Sudutnya berputar Sudutnya berputar Terhadap Satuan waktu Maka Disitulah Terjadi Perubahan flux Perubahan flux Sehingga Ketika ada Perubahan flux Akan menghasilkan Tegangan listrik Atau Gaya gerak listrik Selanjutnya Kita coba Uraikan lagi Ketika Medan magnetnya Tetap Dan Luas permukaan Yang berubah Dan sudutnya Tetap Kita buka catatan Lagi Bahwa Flux Magnetik Sama dengan B A Cos Theta Disini Kenapa Tidak ada T nya Karena Sudutnya Tidak berubah Sudutnya Tetap Karena Sudutnya Tetap T yang tadi Ditulis Kita hapus Aja Karena Dia tidak berubah Terhadap Waktu Lagi-lagi Kita Substitusi Flux Magnetik Ini Ke Persamaan Faraday Dimana Persamaan Faraday Gegil Induksi Sama dengan Minus D flux Per dt Flux nya Kita ambil Dari catatan Sehingga Didapatlah Minus N D per dt Ba Cos Theta Ini masih Sama Lalu Kita Coba Uraikan Nah Karena Yang berubah Ada Luas Yang berubah Adalah Luas Maka Medan Magnet Dan sudutnya Itu akan Menjadi Sebuah Konstanta B dan Cos Theta Ini menjadi Konstanta Sehingga Boleh Kita Keluarkan Jadi Gegil Induksi Sama Dengan Minus N B Cos Theta D A Per dt Jadi Perubahan Luas Per Satuan Waktu Nah Sekarang Kita Coba Sederhanakan Ketika Sudutnya Itu Maksimum Sudutnya Maksimum Akan Menghasilkan Nilai 1 Sehingga Didapatkan Gegil Induksi Sama Dengan Minus N B L By Per dt Nah Ini Coba Kita Bahas A Ini Kan Luas Luas Permukaan Luas Kita Tau Luas Itu Adalah Bisa Kita Tinggalkan Sisi Atau Panjang Kali Lebar Nah Nanti Tinggal Dilihat Aja Yang Berubah Itu Panjang Atau Lebarnya Dan Disini Saya Coba Pilih Yang Berubah Adalah Tingginya Tingginya Jadi A Itu Misalnya X D Kali Y Nah Kita Pilih Aja Yang Menjadi Konstanta Yang Mana Yang Menjadi Variable Yang Mana Yang Berubah Yang Mana Yang Tetap Yang Mana Disini Yang Saya Pilih Yang Tetap Adalah L Sedangkan Yang Berubah Adalah Y Jadi Karena Y Berubah Terhadap Waktu Berarti Dia Nempel Disini Nempel D Y Per dt sedangkan Karena L Konstanta Dia Ikut Keluar N BL D Per dt Nah Kita Tahu Bahwa D Y Per dt Adalah Kecepatan Nanti Kalaupun Pakai X Juga Sama Aja Dx Per dt Atau DL Per dt Kecepatan Juga Sehingga Bisa Kita Sederhanakan Persamaan Gagel induksinya Menjadi Menjadi Minus N B L Kali V Ini juga Persamaan Familiar Di SMA Gagel induksinya Sama dengan BLV Sering Disebut Seperti itu Nah Ini Tadi Simulasi Ketika Kita Meninjau Dari Perubahan Flux Pada Pada Luasnya Gitu Kalau Ini Tadi Flux Manetik Yang Menembus Pada Sebuah Bidang Lalu Simulasi Ini Adalah Nah Ini Adalah Ketika Dia Berubah Luasnya Berubah Terhadap Sumbu Y Kan Dia Dari Atas Ke Bawah Berarti Yang Berubah Sumbu Y Maka Sumbu X Sumbu X Yang Saya Simbolkan Dengan L Tetap Tidak Berubah Konstan Karena Konstan Tadi Secara Matematis Boleh Dikeluarkan Boleh Menjadi Konstan T Nah Ini Berubah Terhadap Sumbu Y Nanti Kalau Berubah Terhadap Sumbu X Bisa Aja Berarti Arah Pergerakannya Dari Kanan Kiri Atau Kiri Kanan Kira Kira Itu Selanjutnya Kita Bisa Membahas Juga Dari Sisi Arus Arus Berubah Luas Tetap Sudut Tetap Kita Tau Arus Yang Berubah Itu Adalah Alternating Current Arus Bolak Balik Sekarang Kita Coba Tinjau Catatannya Adalah Sama Flux Sama Dengan B Dot A Medan Magnet Dikali Dengan Luas Permukaannya Lalu Kita Uraikan Perkelan titik Ini Menjadi Flux Magnetik Sama Dengan BA Cos Omega T Karena Disini Sudutnya Tetap Maka Nanti Disini T Nya Hilang Jadi Cos Omega Aja Atau Cos Theta Aja Karena Sudutnya Tetap Lalu Sama Kita Coba Ilustrasikan Atau Kita Simulasikan Pada Sebuah Medan Tertentu Dimana Nilai B Sama Dengan Mu N Kali I B Sama Dengan Permobilitas Dikali Dengan Banyak Nilitan Dikali Dengan Kuat Arus Medan B Ini Adalah Medan Yang Dimiliki Solenoid Persamaan Ini Berarti Coba Kita Simulasikan Pada Sebuah Selonid Dengan 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 Yang Sama Kita Masukkan Flux Magnetic Ini Ke Persamaan Faraday D Flux Per DT Maka Didapat Minus N D D D D A Cos Teta Per DT Lalu Kita Tinjau Karena Diturunkan Terhadap Waktu Dan Yang Berubah Adalah Arus Maka Nilai A Dan Nilai Cos Itu Menjadi Konstanta Karena Yang Memiliki Arus Hanya Di B Ini B Ini kan Mu nol n i ya, disini kan ada komponen Arus, berarti Komponen b ini akan berubah Sedangkan a cos theta nya Berupa konstanta Maka secara matematis boleh kita keluarkan Jadi persamaannya GGL induksi sama dengan minus n a Cos theta d b per d t Nah d b per d t ini Lagi-lagi kita expand Kita keluarkan Menjadi seperti ini Karena yang kita tinjau adalah arusnya Yang tinjau adalah arusnya Yang berubah, maka Mu nol dan n ini boleh kita keluarkan Jadi persamaannya GGL induksi Sama dengan minus n besar A dikali n dikali mu nol D i per d t Dan ini merupakan persamaan yang tidak asing Pada materi tentang induktansi Jadi komponen yang ada di sebelah kiri ini merupakan tetapan semua Yang menyimpulkan atau menggambarkan sebuah induktansi dari sebuah solenoid pada kasus ini Jadi GGL induksi sama dengan minus l induktansinya dikali perubahan arus per satuan waktu Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa GGL induksi atau gai gerak listrik atau tegangan listrik bisa dihasilkan oleh Perubahan arus per satuan waktu Ini bisa kita bayangkan ketika kita tinjau materi tentang biot safat Kita tahu biot safat menunjukkan bahwa arus listrik yang mengalir Arus listrik yang mengalir pada sebuah kawat Itu akan menghasilkan medan magnetik di sekitarnya Kalau arus listriknya dari atas ke bawah Maka dia akan menghasilkan medan magnetik di sekitarnya Dengan metode keedah tangan kanan Dengan metode keedah tangan kanan akan menghasilkan arah medannya Gelawanan jarum jam Lalu kalau dari arah arusnya dari atas ke bawah tentu akan sebaliknya Arah arusnya akan sebaliknya dan arah arus dari medan magnetik itu juga akan Arahnya berbalik Karena arusnya bolak-balik Tadi misalkan dari atas ke bawah Maka Maka medan magnet yang dihasilkan juga berubah-ubah juga Kita tahu bahwa medan magnetik yang berubah dalam satuan waktu adalah Dapat menghasilkan gegel induksi Maka Persamaan terakhir ini merupakan konsep induktansi yang mampu menghasilkan tegangan listrik Ya mungkin itu sekian pembahasan tentang hukum Faraday Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh